Dulu kawan akan jadi lawan dan sebagainya, tapi saya prinsipnya itu bersama pemerintah Jadi kalau itu saya anggap musuh ya, ya musuh, musuh ya harus menjadi target, ya harus diselesaikan Tapi pada prinsipnya kalau dia itu sudah melawan pemerintah, meskipun itu dulu anak buah kita, ya kita lawan, kita selesai Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras Satuan Kopasu sudah malang melintang dalam pertempuran untuk mempertahankan NKRI Ribuan misi sudah Kopasus jalani seperti G30 SPKI, Pembebasan Sandra Mapen Luma, dan Operasi Seroja Dalam mempertahankan NKRI dari dulu hingga masa kini, sudah tak terhitung jumlah prajurit Kopasus yang telah gugur dalam pertempuran Salah satu pertempuran Kopasus yang memakan korban adalah peperangan antara Kopasus dengan pasukan Gerilia Sarawak atau PGRS Kisah pertempuran ini tertulis dalam buku Kopasus untuk Indonesia Jili II, Karangan Iwan Santosa, dan Ea Natanegara Pertempuran ini langsung dirasakan oleh Jenderal AM Hendro Priyono di hutan Kalimantan Selama 10 tahun pertempuran ini dilakukan dari tahun 1960 hingga 1970 Dalam pertempuran ini Hendro Priyono yang masih berpangkat priwira pertama harus menumpas anak didiknya sendiri Sebab setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, PGRS menjadi musuh Indonesia Padahal sebelumnya PGRS dilatih Kopasus di Batu Jajar Untuk memerangi tentara Inggris yang membantu Malaysia Saat Indonesia yang berkonfrontasi dengan Malaysia Dan akhirnya melalui pemerintahan Presiden Soeharto Hubungan TNI dengan PGRS mulai merenggang Setelah Presiden Soeharto mengecap PGRS sebagai komunis Yang kita ketahui, komunis sangat berseberangan dengan Pancasila Dan akhirnya semua jajaran TNI diterjunkan dan diperintahkan untuk bertempur dengan PGRS Yang kita ketahui, PGRS adalah anak didik Kopasus Perlu kita ketahui, kedekatan Kopasus dengan PGRS tak terelakan lagi Semua ilmu Kopasus diberikan ke PGRS dari mulai Perang Gerilia, Intelijen, dan Kamuflase Diberikan Kopasus secara cuma-cuma untuk sekutunya Dan mungkin perlengkapan tempur juga diberikan Hingga akhirnya hubungan antara Kopasus dengan PGRS berakhir Bahkan ilmu yang diajari Kopasus ke PGRS digunakan untuk menyerang Kopasus Pertempuran demi pertempuran dilakukan Hendro Priyono Walaupun pedih harus melawan orang yang dikenal Hendro Priyono juga melakukan pendekatan presuatif kepada PGRS Jika tindakan presuatif tidak berhasil dengan terpaksa anggota Kopasus PGRS mengeksekusi PGRS walaupun mereka anak didiknya Bahkan ada cerita yang lebih menarik lagi Usai baku tembak antara anggota Kopasus dengan PGRS Jika saling mengenal mereka akan saling mengobati luka tembak tersebut Dan meninggalkan ia dengan luka yang sudah diobati Walaupun sedang berperang Kadangkala rasa kemanusiaan akan muncul Apalagi bertempur dengan sahabat sendiri Tapi jika bertemu lagi Tidak ada saling mengobati Yang ada harus saling membunuh Bagaimana tanggapan kalian jika harus bertempur dengan sahabat sendiri Silahkan baku hantam di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar